. Anggota DPRD fraksi Partai Hanura, diduga fitnah kapal sektualang. Siak, TV Riau Bangkit. Beberapa media yang telah menerbitkan berita bohong, hoaks, sumber berita dari salah satu anggota legislatif dari Partai Hanura, Nelson Manalu, telah membuat berita terkait memfitnah kapal sektualang, kompol ari prasetyo SH, MH. Pemberitaan yang telah diterbitkan adalah dari media sentralberita.com, wartawan Siak, berinisial V, media derapriau.com, berinisial JS. Menurut konfirmasi media sinarpagi group.com, keterangan dari kuasa hukum pimpinan advokasi Zainal Abidin SH, MH, dan kawan-kawan kuasa hukum versi unggal gultom, bahwa mereka sudah klarifikasi terkait laporan yang diisukan dari grup WOTESAP DPRD yang dilakukan anggota DPRD Partai Hanura itu adalah hoaks. Terbukti hasil klarifikasi yang diterima media sinarpagi group.com, dari pimpinan advokasi Zainal Abidin hasil jawaban klarifikasi dari Kepala Kepolisian Sektor Tualang No. B. 136 VIIPP 3.2.16.2023. 1. Kerujukan surat dari kantor advokat Zainal Abidin No. 14 SKADVZARVII 2023, tanggal 24 Agustus tahun 2023. 2. Sehubungan dengan surat saudara di atas surat yang saudara sampaikan bahwa A. Polsek Tualang mengakui PCFS PTI, KSPSI Kabupaten Siak Pimpinan Nelson Manalu, SH, dan Sekretaris Marudut Pak Pahan SH, karena telah tercatat di Disnaker. Sementara PCFS PTI lainnya tidak tercatat. B. Polsek Tualang merujuk surat DPP KSPSI No. 055 bahwa baik FS PTI Munaslup Riau dan FS PTI Munaslup Jakarta sama diakui, sehingga apabila di suatu perusahaan atau di suatu desa sudah ada puk versi Munaslup Riau maka FS PTI Munaslup Jakarta tidak dibenarkan membentuk puk yang baru sampai dilaksanakannya Munaslup rekonsiliasi satu tahun ke depan. C. Polsek Tualang menegaskan puk yang telah membuat PKB dengan pihak perusahaan tidak boleh diganggu dengan dalil apapun. Bagi apa pihak-pihak yang berupaya mengganggu sehingga menimbulkan konflik maka maaf Polsek Tualang akan mengambil tindakan tegas. 3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas dengan ini saya selaku Kapolsek Tualang menyatakan tidak pernah menyampaikan pernyataan seperti apa yang telah disampaikan oleh saudara Nelson Manalu yang tertuang di dalam grup WhatsApp DPRD Siak. Ini sudah menggiring kepada pencemaran nama baik dan juga sudah membuat berita bohong atau hoaks dalam pemberitaan yang dilakukan oleh saudara Nelson Manalu anggota DPRD dari Partai Hanura tersebut. Ini sudah bisa dikatakan dugaan pidana UUIT, tegas Zainal Abidin. Langkah-langkah yang harus kami lakukan adalah akan melapor kasus ini kepada Kepala Kepolisian Daerah Riau agar apa yang sudah dilakukan saudara Nelson Manalu tidak lagi bisa membuat isu konflik di FSPTI. Sebab Nelson Manalu itu kan sudah dibekukan SK kepengurusannya, Pungkas Zainal Abidin. Pertanyaannya sekarang apakah dia seorang wakil rakyat atau tidak? Kalaulah dia seorang pejabat publik mengapa dia ikut-ikutan dan menyuruh FSPTI di seluruh Kabupaten Siak selalu membuat keributan, konflik, termasuk di kecamatan Kandis, terangnya. Aturannya dia dapat menyelesaikan ini ke disnaker Kapsiak dan melaporkan hasil perubahan pengurus FSPTI Surya Bakti Batubara yang sah dan diangkat di Kabupaten Siak itu adalah Unggal Gultom, tutupnya. John Hartzitompul, TV Riau Bangkit, dari Siak melaporkan. John Hartzitompul, TV Riau Bangkit, dari Siak melaporkan.